Mencegah timbulnya penyakit dan juga banjir, TNI Polri di Pekalungan Kompak Bersihkan Pasar Seragi melalui program Pendekar Sampah, sebuah program untuk memerangi keberadaan sampah yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat, terutama di tempat-tempat umum. Program Pendekar Sampah yang dicanangkan oleh KASAT terus digalakan oleh Satuan Kodim 0710 Pekalungan. Kali ini, TNI dari Kodim 0710 Pekalungan, Korem 071 Wijaya Kusuma bersama dengan Polri dan juga komponen masyarakat melaksanakan kegiatan pembersihan pasar tradisional di Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalungan. Kegiatan ini dibimbing langsung oleh Komandan Kodim 0710 Pekalungan, Korem 071 Wijaya Kusuma Letkol Infantri Rizki Aditya, dan diikuti kurang lebih 200 orang dari berbagai elemen masyarakat. Dan di 0710 Pekalungan, Letkol Infantri Rizki Aditya, dalam kesempatan tersebut menyampaikan program Pendekar Sampah, yaitu sebuah program untuk memerangi keberadaan sampah yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat, terutama di tempat-tempat umum, akan terus dilakukan guna menjaga kenyamanan dan juga kesehatan masyarakat. Dan di Mletkol Rizki berharap, dengan kegiatan yang dilakukan ini, bisa memotivasi masyarakat, terutama para pedagang yang berada di pasar, untuk senantiasa menjaga kebersihan, sehingga lingkungan pasar menjadi nyaman, bersih, dan juga sehat. Misinya kita mengurangi dampak dari Rizki, sekarang sudah mulai masing-masing hujan, masing-masing hujannya agak mundur. Insya Allah kita selama tetap hujan ini tetap akan turun terus, kita tetap akan melaksanakan pemutusan pasar. Tujuhnya mengurangi dampak itu, dampak dari musim hujan yang banyak tergenang air, kemudian apabila dipercampur dengan sampah, yang kami khawatirkan akan timbul penyakit masyarakat. Harapannya dengan kegiatan ini, menimbulkan semangat dari masyarakat, terutama yang di pasar, pedagang pasar, untuk menjaga kebersihan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus membutuhkan edukasi, informasi pada pedagang pasar, sama-sama menjaga kebersihan, dan tidak membuang sampah, terutama ke saluran air. Sementara itu, Selamat Rianto, selaku camat seragi, menyampaikan apresiasi kepada TNI, yang telah menginisiasi gerakan kebersihan ini. Menurutnya, dengan adanya bakti sosial bersih-bersih sampah, bisa mencegah timbulnya penyakit dan juga penjir. Apresiasi sekali, maturnuhun sangat, oleh sama sejarah yang telah memprogramkan bakti sosial terkait dengan kebersihan di lingkungan pasar, karena apa, sangat membantu sekali ini dalam hati untuk menjaga di samping kebersihan lingkungan, juga dapat mencegah banjir, terutama selokan-selokan yang mampet, ataupun karena banyak dari para pedagang, ataupun para pembeli yang membuang sampah, sebarangan. Sekali lagi, kami sangat apresiasi, sangat maturnuhun sekali. Rizal yang bekerja sebagai pedagang di pasar seragi, juga mengaku senang dengan adanya kegiatan bersih-bersih yang dilakukan oleh TNI bersama dengan masyarakat lainnya. Ia berharap kegiatan bisa dilaksanakan secara rutin. Sangat bagus, sangat membantu para pedagang seragi, khususnya para pedagang di sini, Pak. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan ada lagi pemberian seperti ini. Terima kasih, Pak, jajaran TNI Kodim Pekalongan. Semoga TNI lebih jaya. Seif Robani, Batik TV, melaporkan. Terima kasih.